Kisah Sibangau Putih, Jilip 29 Sumoy, sungguh tidak kusangka akan bertemu denganmu di sini Bagaimana engkau bisa berada di sini dan, dan, saudara ini siapakah dia memandang kepada Sinhong yang tersenyum? Kiranya inilah yang bernama Gu Hang Beng, pikir Sinhong Tunangan dari Sumalian Seorang pria yang tampan dan gagah, pakaiannya biru sederhana dan bicaranya halus Juga memiliki ilmu kepandayan tinggi, pantas jika menjadi suami Sumalian Akan tetapi dia teringat akan pengakuan Gu Hang Beng tadi Utusan Siang Kean Pangcu, membawa tugas rahasia yang amat penting Oleh karena itu, timbul kecurigaannya dan sebelum Sumalian menjawab, dia sudah mendahului Lian Moi, hati-hati, bagaimanapun juga dia adalah utusan dari Siang Kean Lohan, yang sedang membawa tugas rahasia yang penting Urcapan Sinhong ini mengejutkan hati Sumalian dan ia memandang kepada pria yang dicalonkan sebagai suaminya itu dengan pandang mata penuh selidik dan kecurigaan Apa? Su Heng, benarkah bahwa engkau kini sudah menjadi kaki tangan pemberontak yang bergabung dengan para tokoh sesak itu? Hang Beng menghela napas panjang, lalu memperhatikan sekeliling tempat itu Mari kita bicara, bisiknya, akan tetapi harus berhati-hati agar tidak terdengar orang lain Mari ikut denganku, berkata Sinhong yang lalu mengajak Hang Beng dan Sumalian memasuki hutan di mana dia dan gadis itu tadi sudah membuat api unggun Tempat ini memang terlindung pohon-pohon, dan berada di tempat yang agak tinggi sehingga bisa melihat kalau ada orang datang ke tempat itu Nah, di sini kita bisa berbicara dengan aman, katanya Hang Beng lalu memandang Sumalian dan kembali sinar kagum terbayang di matanya melihat gadis ini Betapa cantik jelitanya Sumalian sekarang dan jantungnya berdebar tegang Bukan hanya tegang karena girang membayangkan gadis ini telah ditunangkan dengan dia Akan tetapi juga tegang melihat betapa gadis ini sekarang berdua dengan seorang pemuda yang lihai Biarpun pemuda itu tidak dapat dikatakan berwajah tampan sekali Namun dia tidak buruk, dan wajahnya cerah, ramah dan menarik Sumoy, apa yang kulakukan ini memang benar, yaitu bahwa aku tengah menjadi utusan siang koan lohan Membawa tugas rahasia yang penting sekali Tetapi, hal ini kulakukan dengan terpaksa karena aku sedang bersandiwara untuk menyelamatkan nyawa dua orang sandera Engkau mengenal baik seorang di antara mereka, karena ia bukan lain adalah nona Pauli Sian Ayah tentu saja Sumalian amat kaget mendengar nama saudara seperguruannya itu Apalah yang telah terjadi? Bagaimana Sian Sumoy sekarang dapat menjadi sandera di tiap lompang? Hang Beng kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi, betapa tadinya mereka berempat Dia, Cukuntek, Pauli Sian, dan juga Kwe Cihawa menjadi tawanan dan terancang nyawa mereka Diceritakannya pula betapa Cihawa berhasil membebaskan mereka, entah dengan Kher bagaimana, akan tetapi gadis itu lalu lenyap Setelah mebebaskan kami, ia pergi entah kemana Ia telah tewas kata Sin Hang cepat, sengaja untuk memberi kesan kepada Sumalian bahwa dia berduka atas kematian gadis yang dicintanya Lalu diceritakannya kepada Gu Hang Beng tentang peristiwa itu, ketika dia dan Sumalian membantu Cihawa melarikan diri akan tetapi gadis itu tewas karena luka-lukanya Mendengar ini, Gu Hang Beng menarik napas panjang Ahaha, sungguh kasihan sekali gadis bernasib malang itu Dia lalu melanjutkan ceritanya, betapa mereka bertiga tertangkap lagi karena dikeroyok dan dimasukkan tahanan Ouyang Sian Seng yang menjadi pelopor pemberontakan itu bersama siang keanlohan Lalu menyuruh kami bertiga mengambil keputusan, memilih satu di antara dua Membantu pemberontakan mereka atau dibunuh Kami tidak takut mati, akan tetapi juga enggan mati konyol Oleh karena itu, aku bersandiwara, pura-pura menakluk dan aku diuji dengan tugas ini Tugas khusus menyampaikan surat penting kepada Panglima Choa yang bersekutu dengan pemberontak Aku sedang mencari jalan bagaimana sebaiknya untuk dapat menyelamatkan kedua orang kawan yang dijadikan sandera Dan tiba-tiba saudara ini menyusul dan menyerangku Gu Su Heng, saudara ini adalah Tan Sin Hong Kami berdua juga sedang melakukan penyelidikan untuk menentang gerakan yang dipimpin oleh Tiat Leong Pang Dan yang bersekutu dengan para tokoh sesat itu Kami tidak tahu bahwa engkau dan bahkan juga Sian Sumoi ditawan di sana Mendadak Sin Hong berkata, Lian Moi, harapkah suka membantu saudara Gu Hong Deng menyampaikan surat dan mencari akal Sedangkan aku sendiri akan menyelundup ke sarang Tiat Leong Pang untuk mencoba Kalau-kalau aku akan dapat membebaskan saudara Cuk Kuntek dan Nona Polisian itu Tanpa menanti jawaban, Sin Hong berkelebat dan lenyap dari tempat itu Hong Ko Sumalian memanggil, tetapi pemuda itu telah lenyap di telan kegelapan malam Diam-diam Duhang Beng kagum bukan main Dia amat liai, katanya Tentu saja, Su Heng Dia adalah murid terakhir dari para lociampu di Istana Gulun Pasir Ah Hong Beng terkejut dan kagum sekali Pantas saja dia tadi dapat mengenal suat In Sinkang Begitu aku memergunakan ilmu itu Kasihan, dia berduka karena kehilangan kekasihnya Yaitu gadis yang kami tolong dari dalam sarang Tiat Leong Pang itu Kue E.C.H.W.A.? Benar Sudahlah, Su Heng Bagaimana sekarang? Apakah aku dapat membantumu? Hong Beng menjawab ragu Aku sendiri masih bingung, Sumoy Kalau tugas ini tidak kulaksanakan Nyawa kuntek dan nonalisi yang terancam bahaya maut Mereka tentu akan dibunuh kalau aku tidak kembali ke sana Membawa balasan dari Panglima Choa Akan tetapi kalau aku melanjutkan tugas ini Berarti aku membantu pemberontakan itu Isi surat itu amat penting Sambil berjalan menuju ke perbentengan Hong Beng lalu memberi penjelasan kepada Sumalian Agar gadis itu dapat membantunya mencari akal yang baik Sebaiknya kau lanjutkan itu Biar aku menanti di luar penting Siap membantumu jika engkau terancam bahaya kegagalan Kalau di dalam surat hanya disebutkan engkau seorang sebagai utusan Tentu akan menimbulkan kecurigaan kalau aku ikut masuk ke dalam penting Hong Beng membenarkan pendapat itu Akan tetapi, selagi mereka berjalan sambil bercakap-cakap Tiba-tiba saja bermunculan 13 orang berpakaian serba merah Dipimpin oleh seseorang yang berpakaian hijau Mereka ini segera membuat gerakan mengepung Hong Beng dan Sumalian Dan orang berpakaian hijau yang bertubuh kurus sekali itu Dengan suaranya yang parau menudingkan pedangnya ke arah Hong Beng Hem, sudah kami duga Tentu engkau akan berhianat Baiknya Moli menyuruh aku melakukan penghadangan di sini Ternyata benar saja Engkau menemui kawanmu ini dan hendak berhianat kepada Tiat Leong Pang Hong Beng tidak mengenal orang itu Akan tetapi Sumalian segera mengenalnya Hei bukankah engkau Tok Chiang Hoi Moko Liok Cip? Tikus busuk itu bentaknya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka si kurus berpakaian hijau Orang itu memang Liok Cip, tangan kanan Sien Kiam Moli yang sedang bertugas di situ memimpin 13 orang anggota Ang Imopang atas perintah Sien Kiam Moli yang cerdik dan yang meragukan kejujuran Hong Beng Kini dia pun mengenal Sumalian, dan wajahnya berubah agak pucat Selaka, pikirnya Gadis liar yang amat lihai itu kiranya teman Gu Hang Beng ini Makin yakinlah dia bahwa Hong Beng memang bersekutu dengan pihak musuh Tangkap mereka berdua, hidup atau mati perintahnya dengan suara lantang Perintah ini berarti bahwa orang-orang Ang Imopang itu boleh membunuh pemuda dan gadis itu Maka ketiga belas orang itu langsung mencabut pedang masing-masing dan membuat lingkaran Membentuk barisan aneh yang berlari-lari mengelilingi Hong Beng dan Sumalian Gadis ini sama sekali tidak merasa khawatir, bahkan marah sekali Dicabutnya suling emas dari balik bajunya, dan ia berkata kepada Hong Beng dengan sikap tenang sekali Su Heng, kau hadapi barisan siluman ini dan aku akan menghajar si cacing kurus itu Biarkan aku menggempur barisan untuk berhadapan dengan tikus itu Mendengar betapa gadis yang lihai itu menyebut Hong Beng sebagai Su Heng Makin khawatirlah hati liok cip hayo gempur mereka bentaknya dari luar barisan Tiga belas orang anggota Ang Imopang ini memang ahli dalam pembentukan barisan yang aneh-aneh Walaupun tingkat kepandayan mereka itu kalau maju seorang demi seorang tidak akan ada artinya Bagi para pendekar seperti Hong Beng dan Sumalian Akan tetapi kalau sudah membentuk barisan, mereka menjadi kekuatan yang dasyat Yang bisa bekerjasama dengan baik sekali sehingga seolah-olah dikendalikan oleh satu pikiran Dengan tiga belas pasang kaki dan tangan, dengan tiga belas batang pedang Barisan itu mulai menyerang sambil tetap berlari mengelilingi gadis dan pemuda itu Bertubi-tubi dan saling melindungi, susul-menyusul, ke arah tubuh Hong Beng dan Sumalian Namun Hong Beng yang ketika berangkat melaksanakan tugas telah memperoleh kembali pedangnya Yaitu sepasang pedang, kini sudah siap dengan sepasang senjata itu Memutarnya dengan ilmu pedang siang Mokyamsut, ilmu pedang sepasang iblis, yang hebat Sedangkan Sumalian telah menerjang ke depan Memutar suling emasnya dengan ilmu suling naga siluman yang mengeluarkan suara melengking-lengking Dan membentuk gulungan sinar kuning emas yang menyilaukan mata Hong Beng yang maklum bahwa gadis itu lihai sekali Bahkan dia tahu bahwa gadis itu memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi darinya Kini memutar sepasang pedang untuk membendung serangan tiga belas anggota barisan Angi Mopang itu Memberi kesempatan kepada Sumalian untuk menerjang keluar Kesempatan ini memang dipergunakan oleh gadis itu Dia memutar sulingnya semakin dasyat sambil menerjang ke arah kiri Anggota barisan yang berlari di sebelah kiri cepat-cepat menangkis dengan pedangnya ketika ada sinar emas mencuat ke arahnya Dibantu pula oleh teman di kanan kirinya yang menahan serangan Sumalian dengan tusukan pedang mereka ke arah gadis itu Namun Sumalian memutar sulingnya, menangkis pedang-pedang itu sambil tangan kirinya mengerahkan tenaga suat in sin kang mendorong ke arah mereka Hawa dingin menyambar dasyat ke arah tiga orang anggota barisan itu Dan mereka mengeluarkan teriakan kaget sambil terhuyung ke belakang Namun tempat mereka segera diisi oleh tiga orang teman lainnya sehingga jalan keluar bagi Sumalian tertutup lagi Melihat ini, Gu Hang Beng menerjang pula ke bagian itu Sepasang pedangnya lantas menyambar-nyambar Akan tetapi segera sepasang pedang itu disambut pula oleh tidak kurang dari enam batang pedang lawan Tiba-tiba Sumalian mengeluarkan bentakan melengking dan tubuhnya lalu berkelebat meloncat tinggi melampaui atas kepala para pengetungnya Ketika barisan itu hendak menghalanginya, ia kembali mendorong tangan kirinya yang kini mengandung tenaga sakti hui yang sin kang yang panas Dan mereka yang berusaha menghalanginya itu pun terdorong mundur dan berteriak kaget karena merasa betapa hawa panas menyambar ke arah mereka Barisan itu menjadi kacau dan Sumalian sudah tiba di luar barisan Tanpa membuang waktu lagi, Sumalian langsung menyerang Liok Cip dengan suling emasnya Tikus pengecut, sekarang kuantarkau ke neraka bentak Sumalian Liok Cip yang menjadi ketakutan cepat menyambut dengan pedangnya Ia mengerahkan segenap tenaga dan kepandainnya untuk membendung serangan suling emas yang sinarnya menyelaukan matu itu Sementara itu, Hang Beng juga mengamuk dengan pedangnya Barisan itu telah kacau karena enam orang di antara mereka sudah dibikin terhuyung oleh pukulan swatim sin kang dan hui yang sin kang dari Sumalian tadi Kini Hang Beng memainkan ilmu pedangnya dengan dasyat, mengerahkan tenaganya sehingga tubuh dan pedangnya bagaikan bola api yang menggelinding ke sana kemari Dan barisan itu pun menjadi semakin kacau dan tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan atau kerapian gerakan mereka Sementara itu, perkelahian antara Sumalian melawan Liok Cip terjadi berat sebelah Liok Cip yang berjuluk Tok Chiang Huimoko, iblis terbang tangan beracun, itu ternyata bukan tandingan Sumalian Ia pun tidak berani mencoba-coba untuk mempergunakan sihirnya, karena hal ini hanya berarti menggugah hari mau tidur Gadis itu memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih kuat darinya, maka akan percuma saja jika dia menggunakan sihir Satu-satunya jalan bagi Liok Cip hanyalah mempertahankan diri dan sedapat mungkin mencari kesempatan untuk dapat melarikan diri Akan tetapi, agaknya Sumalian tidak mau melepaskan lagi musuhnya ini Ia teringat akan perbuatan Liok Cip yang lalu, mencoba untuk menyihirnya, dan menculik Yohan sehingga mengakibatkan tewasnya ayah dan ibu anak itu Bahkan dirinya sendiri hampir celaka kalau saja tidak ada sinhang yang menolongnya Maka, Sumalian mendesak dengan suling emasnya dan tidak memberi jalan keluar sama sekali Liok Cip melawan mati-matian sambil terus mundur Akhirnya, tanpa dapat dihindarkan lagi, ujung suling gadis itu menyentuh pelipis kirinya Tubuh Liok Cip terjungkal dan dia tewas seketika tanpa mengeluarkan suara lagi Setelah merobohkan Liok Cip, Sumalian lalu membalikkan tubuhnya dan terjun ke dalam pertempuran membantu Hang Beng yang dikeroyok oleh barisan Angi Mopang Barisan itu memang sudah kacau balau, bahkan telah kehilangan tiga orang anggota barisan yang tadi roboh terkena pedang di tangan Hang Beng Maka, begitu Sumalian masuk, sisa pasukan menjadi semakin kacau dan gentar Namun, sepasang pendekar itu agaknya tak mau melepaskan mereka Hal ini memang sudah semestinya, karena kalau ada seorang saja di antara mereka lolos dan melapor kepada pimpinan Tiak Leong Pang Tentu rahasia Hang Beng segera diketahui dan akan celakalah Li Sian dan Kuntek yang menjadi sandera Maka, mereka mengamuk dan sisa barisan yang berusaha menyelamatkan diri itu sia-sia belaka Akhirnya mereka roboh seorang demi seorang dan setelah perkelahian itu berhenti Ketiga belas orang anggota Angi Mopang dan Liok Cik sudah tewas semua Tubuh mereka malang melintang di antara darah yang membasai tanah Bagus, bagus Orang-orang muda mempergunakan ilmu kepandayan untuk melakukan pembunuhan terhadap banyak orang Sungguh menyedihkan Hang Beng dan Sumalian cepat membalikan tubuh mereka, siap-siaga menghadapi lawan baru Juga mereka terkejut karena kehadiran orang yang mengeluarkan suara itu sama sekali Tidak mereka ketahui, hal ini saja menunjukkan betapa lihainya orang itu Dan ketika mereka membalik, mereka melihat dua orang kakek dan nenek sudah berdiri di situ Sikap mereka tenang dan berwibawa Kakek itu sudah tua, usianya antara 70 tahun berpakaian sastrawan sederhana Sikapnya lembut namun berwibawa, wajahnya masih memperlihatkan ketampanan dan kegagahan Adapun nenek itu belasan tahun lebih muda, usianya sekitar 54 tahun Wajahnya masih nampak cantik dan sepasang matanya bergerak lincah dan penuh semangat Kongkong dan Babau, kakek dan nenek Sumalian berseru ketika ia mengenal kedua orang itu Mereka berdua itu memang kakek Kamhang dan nenek Bu Cisian yang baru saja meninggalkan benteng pasukan pemerintah Setelah mereka menolong Panglimaliu, utusan dari Kota Raja Kalau Sumalian langsung mengenal mereka, kedua orang tua itu tertegun sejenak Akan tetapi mereka pun teringat bahwa gadis cantik dan gagah yang memegang sebatang suling emas itu bukan lain adalah Sumalian Cucu mereka sendiri Hem, kiranya engkau, lian nenek Bu Cisian meloncat dekat dan memegang pundak cucunya Sudah begini dewasa, sampai tidak dapat mengenalmu tadi Dan kini menjadi seorang yang begitu ganas, memenuhi orang seperti membunuh semut saja Kata pula Kamhang dengan alis berkerut karena hatinya merasa tidak puas melihat betapa cucunya tadi membunuh semua lawannya Sumalian lari menghampiri kakeknya, memegang tangan kakeknya kemudian berkata dengan lagak manja, air, kakek ini Bertahun-tahun tidak saling jumpa, begitu bertemu langsung memarahi aku Bukannya memberi hadiah Ketahuilah, Kongkong, terpaksa sekali kami harus membunuh semua orang ini Kalau seorang saja kami biarkan lolos, maka nyawa Sumoiku dan nyawa seorang pendekar lain yang menjadi Sandra tentu akan melayang Eh, apa maksudmu? Dan siapakah orang muda ini? Kakek dan nenek, dia ini adalah Suhengku sendiri, namanya Gu Hang Beng Ia murid dari Paman Sumo Chiang Bun Kakek dan nenek itu mengangguk-angguk dan memandang kepada Hang Beng dengan kagum Seorang pemuda yang perkasa, pikir mereka Bagus, kalau begitu bukan orang lain, kata Bu Chi Sian Gu Hang Beng lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada mereka Harap Ji Wilo Chiampuan memaafkan kalau saya bersikap kurang hormat Katanya Lian Ji, sebenarnya apakah yang telah terjadi dan apa artinya kata-katamu tadi bahwa Kalau kalian tidak membunuh semua orang ini maka nyawa Sumoimu dan seorang pendekar lain akan melayang Sumalian, dibantu oleh Hang Beng, kemudian menceritakan semua yang telah terjadi Tentang Hang Beng yang menjadi utusan Siang Koan Lohan untuk menyerahkan surat kepada Coatai Chiang Kun Tentang Li Sian dan Kun Tek yang masih menjadi sandrah dan betapa mereka tadi diserang oleh orang-orang Angi Mopang yang menjadi sekutu Tiat Leongpang Hang Beng menceritakan pula akan isi surat rahasia yang telah sempat dibacanya Mendengar cerita mereka, Kam Hang mengerutkan alisnya, wah, kalau begitu gawat sekali Surat itu harus diperlihatkan kepada Li Untai Chiang Kun secepatnya Maaf loh Chiampuan, yang harus menerima adalah Panglima Si Choa, bukannya Si Liu, bantah Hang Beng Kakek itu tersenyum, engkau belum tahu apa yang terjadi di dalam benteng itu, orang muda Beruntunglah bahwa engkau bertemu dengan kami, jika tidak, begitu memasuki benteng tentu engkau akan ditangkap dan dianggap mat-matah yang sesungguhnya dari kaum pemberontak Kakek itu lalu menceritakan apa yang telah terjadi, betapa Choa Tai Chiang Kun dan antek-anteknya telah ditangkap dan kekuasaan di benteng itu telah dipegang oleh pemerintah Hang Beng terkejut mendengar keterangan itu Wah, jika sudah begini, lalu bagaimana baiknya, loh Chiampuan? Kami mengenali Liu Chiang Kun dengan baik, mari kalian kami ajak masuk ke benteng menemuinya dan berunding Peristiwa yang terjadi di dalam benteng itu dirahasiakan sehingga orang luar tiada yang tahu Maka pihak pemberontak juga tidak tahu bahwa sekutu mereka yang berada di dalam benteng telah ditangkap semua Mereka berempat lalu kembali ke benteng Karena para penjaga mengenal baik kakek dan nenek yang pernah berjasa besar dalam menggulung komplotan yang berhianat Maka keempat orang ini dapat memasuki benteng tanpa banyak susah Bahkan segera mereka malam itu juga disambut sendiri oleh Pang Lima Liu yang dibangunkan dari tidur dan diberi laporan Koma ah, Jiwi Lo Chiampuan datang kembali tentu membawa berita penting, kata Pang Lima itu dengan ramah Dia mengamati Hang Beng dan Sumalian penuh perhatian Siapakah Jiwi yang gagah perkasa ini? Kam Hang segera menjawab Mereka ini adalah dua orang cucu kami, Ta Chiang Kun Dan memang betul bahwa kedatangan kami membawa berita yang amat penting Orang muda bernama Gu Hang Beng ini bersama dua orang kawannya yang juga pendekar-pendekar yang menentang gerakan Tiat Leong Pang dan para tokoh sesat Telah tertawan oleh Siang Koan Lohan Dua orang dijadikan Sandra dan dia ini dipaksa untuk menjadi utusan, mengirim surat untuk Ta Chiang Kun Dia bersedia melakukannya hanya untuk menyelamatkan dua orang kawannya dan kebetulan sekali dia bertemu dengan kami, maka kami bawa ke sini Hang Beng lalu menceritakan kembali semua yang terjadi di Tiat Leong Pang, kemudian menyerahkan pula surat yang ditulis oleh Siang Koan Lohan untuk diberikan kepada Coa Chiang Kun itu kepada Pang Lima Li U Pang Lima itu membacanya dan dia pun lantas mengerutkan alisnya, lalu memanggil semua perwira pembantunya Malam itu juga mereka mengadakan rapat, dihadiri pula oleh Kam Hong, Bu Chi Sian, Gu Hang Beng dan Sumalian Dalam rapat itu lalu diambil keputusan bahwa Gu Hang Beng akan membawa pasukan yang dianggap sekutu pemberontak untuk bergabung Kesempatan ini akan digunakan oleh pasukan untuk mengepung Tiat Leong Pang tanpa menimbulkan kecurigaan sehingga akan memudahkan serangan mereka kalau saatnya tiba Sedangkan kakek Kam Hong, nenek Bu Chi Sian dan cucu mereka, Sumalian, akan menyelingap ke dalam sarang gerombolan pemberontak dan membantu gerakan pasukan itu dari dalam Jangan khawatirkan nasib adik Li Sian, kata Sumalian kepada Hang Beng Aku akan berusaha sedapat mungkin untuk menyelamatkan ia dan kawannya lebih dulu Gu Hang Beng menyetujui Memang itu satu-satunya jalan terbaik Dia akan kembali dan membawa pasukan, tentu pihak pemberontak tak akan mencurigainya dan pasukan itu akan dapat mengepung pemberontak dengan leluasa dan tanpa dicurigai Dia sendiri kalau sudah tiba di dalam akan segera berusaha membebaskan dua orang kawannya itu bergabung dengan Sumalian Hatinya lega jika mengingat bahwa Sumalian ditemani oleh kakek dan neneknya, dua orang yang dia tahu amat sakti, maka hatinya tak perlu mengkhawatirkan tunangannya yang kali ini benar-benar menjatuhkan hatinya itu Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada tunangannya sendiri, setelah bertemu dengan Sumalian yang sekarang telah menjadi seorang gadis dewasa yang amat cantik menarik Setelah berunding masak-masak, Sumalian bersama kakek dan neneknya lalu pergi meninggalkan benteng karena mereka akan bergerak terpisah Bahkan kalau mungkin mendahului menyelundup ke dalam sarang pemberontak dan membantu pasukan dari sebelah dalam K.O. Hangli terus melakukan pengejaran dan mencari jejak Sintiam Moli dan kawan-kawannya Tapi, sampai di pegunungan dekat dengan sarang gerombolan pemberontak Tiat Leong Pang, gadis ini kehilangan jejak mereka Ia pun memasuki hutan, mengambil keputusan untuk menyelidiki Tiat Leong Pang karena ia tahu bahwa musuh besarnya itu Sintiam Moli yang dahulu memimpin rombongan penyerbu ke istana Gulun Pasir dan membunuh kakek beserta neneknya Tentu bersekutu dengan para pemberontak seperti yang telah didengarnya Pemberontak Tiat Leong Pang itu kabarnya telah mengumpulkan banyak tokoh sesat sehingga keadaan mereka kuat sekali Karena belum mengenal keadaan daerah itu, K.O. Hangli bersikap hati-hati sekali Ia tidak berani melakukan perjalanan di waktu malam, maka ia lalu melewatkan malam di dalam hutan, di atas pohon besar Ia mengisi perutnya dengan roti dan daging kering yang dibawanya sebagai bekal, minum air putih jernih yang dibawanya dalam botol Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali K.O. Hangli sudah membersihkan tubuhnya di sebuah sumber air kecil di tengah hutan Ia merasa segar dan tenaganya pulih kembali Setelah berganti pakaian yang ringkas, ia melanjutkan penyelidikannya Dengan hati-hati ia hendak keluar dari dalam hutan itu, menuju ke bukit di mana sore kemarin dia sudah melihat perkampungan Tiat Leong Pang Ketika ia tiba di pinggir hutan, tiba-tiba nampak bayangan beberapa orang berkelebat dan tahu-tahu ia telah dikepung lima orang laki-laki yang nampaknya gagah Hem, engkau tentu kaki tangan pemberontak seorang di antara mereka membentak dengan sikap mengancam Hayo menyerah untuk kami tawan daripada kami harus menggunakan kekerasan Lebih baik menyerah sajalah, Nona Kami adalah orang-orang gagah yang segan untuk menggunakan kekerasan terhadap seorang wanita lemah kata orang kedua K.O. Hang Lee adalah seorang gadis yang galak, cerdik dan pandai bicara Dari sikap dan ucapan mereka, ia dapat menduga bahwa mereka ini bukanlah penjahat, bukan pula anak buah pemberontak Kalau bukan mat-mat pasukan pemerintah, tentu mereka ini pendekar-pendekar yang menentang gerakan pemberontakan tiat liongpang Akan tetapi, ucapan mereka yang memandang rendah padanya memanaskan perutnya dan mendorongnya untuk menguji kepandayan mereka Maka ia lalu tersenyum sindir, menghadapi mereka yang mengetungnya itu dengan sikap tenang saja Hem, andai kata, benar aku ini kaki tangan pemberontak dan tidak mau menyerah, lalu kalian ini mau apakah? Kalian ini mirip lima ekor anjing hutan yang menggonggong mengancam seekor kucing hutan, akan tetapi tidak berani menyerang Kucing hutan adalah harimau, maka dengan menyebut dirinya kucing hutan dan mereka itu anjing hutan, berarti Hang Li meninggikan dirinya dan merendahkan mereka Salah seorang di antara mereka, yang berkumis tebal, mengerutkan alisnya Nona, jangan disangka kami hanya menggertak saja Kami adalah para pendekar yang siap menggempur para pemberontak, dan kalau engkau metu-metu pemberontak, kami tidak segan-segan menggunakan kekerasan kalau engkau tidak mau menyerah dengan baik-baik Hang Li tersenyum mengejek dan melirik kepadanya Hmm, ingin sekali aku melihat kekerasan yang bagaimana yang hendak kalian lakukan Apakah kalian ini lima orang laki-laki hendak mengeroyok aku? Pendekar macam apa kalau beraninya hanya mengeroyokan? Muka si kumis tebal menjadi merah Kawan-kawan, mundurlah dan biarkan aku yang menangkap wanita yang sombong ini Teman-temannya yang sudah maklum akan kelihayan jagoan muda murid Kun Lun Pai ini, mundur dan membiarkan si kumis tebal untuk menghadapi Hang Li Namun, sebagai seorang pendekar, agaknya si kumis tebal masih saja sungkan untuk melawan seorang wanita muda Dia lalu memasang kuda-kuda dengan gagahnya, kuda-kuda dari silat Kun Lun Pai yang terkenal indah gerakannya itu, akan tetapi tidak segera menyerang, melainkan berkata kepada Hang Li Nona, silakan mulai menyerang Hang Li tidak memasang kuda-kuda, hanya berdiri santai saja, bahkan mencertawakan lawannya Eh, haha, kenapa? Bukankah yang hendak menggunakan kekerasan itu engkau? Kenapa aku yang disuruh menyerang? Aku tidak bisa menggunakan kekerasan Teman-temannya tertawa sehingga si kumis tebal menjadi semakin kikuk Kalau begitu, biarlah aku yang mulai dulu Awas, Nona, aku akan bergerak menangkapmu, maaf Dan orang itu, dengan kedua lengan bergerak cepat, menubruk ke depan, maksudnya hendak menangkap kedua pergelangan tangan Hang Li supaya dia dapat menangkap gadis itu tanpa banyak pergulatan Eh, Hang Li berseru dan dengan gerakan kaku yang disengaja, ia mengelak, akan tetapi cukup untuk membuat tubrukan lawan itu mengenai tempat kosong belaka Wah, sayang luput, ya Hang Li mencertawakannya sambil melenggang-lenggukkan tubuhnya yang ramping padat Kembali terdengar suara ketawa teman-teman si kumis tebal Awas, aku akan menotok dan membuat engkau tidak mampu bergerak Nona, maaf Kini si kumis tebal kembali menyerang, bukan sembarangan lagi menubruk, melainkan mengirimkan totokan dengan dua jari tangan kanan-kiri, yang kanan menotok pundak-kiri, yang kiri menotok pinggang Hang Li yang melihat bahwa tingkat kepandayan lawan ini masih jauh berada di bawah tingkatnya, menyambut totokan-totokan itu dengan dua pasang jari tangannya pula, jari terunjuk dan jari tengah dipergunakan untuk menangkap atau menjepit totokan lawan Cuk, cap, si kumis tebal itu terbelalak melihat betapa totokannya itu disambut jepitan jari tangan lawan Dia berusaha menarik kembali jarinya, namun sia-sia dan terasa nyeri, seolah-olah jari tangannya telah terjepit oleh jepitan besi Tentu saja nampaknya lucu sekali perkelahian itu dan teman-teman si kumis kembali tertawa Kaki Hang Li bergerak dan tubuh si kumis tebal itu terpelanting, tidak begitu keras karena Hang Li memang tidak mempergunakan tenaga besar Empat orang kawan si kumis tebal kini menghentikan suara ketawa mereka dan baru mereka sadar bahwa gadis cantik itu ternyata bukan orang sembarangan Buktinya si kumis tebal yang mereka kenal sebagai murid Kunlun Pai yang cukup kuat, dalam satu gebrakan saja roboh secara aneh Kini mereka berempat berlomcatan menghadapi Hang Li dan seorang di antara mereka membentak Nona, siapakah engkau? Harap jangan main-main dengan kami dan mengaku terus terang Apakah engkau seorang matemata pemberontak mereka sudah mendengar bahwa gerombolan pemberontak sudah bersekutu dengan tokoh-tokoh sesat yang tinggi ilmunya Siapakah main-main dengan kalian Hang Li menjawab Siapa adanya aku tidak ada hubungannya dengan kalian Aku berjalan seorang diri tanpa mengganggu siapapun juga Adalah kalian yang menghadang perjalananku dan andai kata aku benar matemata pemberontak Habis kalian mau apa? Tangkap matemata ini bentak si kumis tebal yang sudah meloncat bangun kembali dan kini lima orang itu sudah menerjang untuk menangkap Hang Li Gadis ini dengan lincah sekali lalu berloncatan mengelak Gadis ini adalah cucu dalam dari naga sakti Gulun Pasir Juga cucu luar dari pendekar super sakti Pulau Es Dari ayahnya ia mewarisi ilmu-ilmu dari Gulun Pasir Dan dari ibunya ia mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es Tentu saja ia lihai bukan main Diserang oleh lima orang pendekar yang tingkatnya masih tengah-tengah Tentu saja ia seperti menghadapi pengeroyokan lima orang anak kecil saja Dengan mudah dia dapat menghindarkan setiap serangan dengan lelakan dan setiap kali tangannya menangkis Orang yang ditangkisnya tentu terpelanting Sungguh mereka itu seperti sekumpulan semut yang mengeroyok njangkrik Beberapa kali terpelanting dan bangkit kembali Kalau saja Hang Li menghendaki Tentu dengan mudah ia akan membuat mereka roboh untuk tidak dapat bangun kembali Akan tetapi gadis ini pun tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang baik-baik Dan dia pun hanya ingin main-main saja Menghajar mereka karena mereka memandang rendah padanya Pada saat itu tampak berkelebat bayangan orang Bayangan putih dan seorang pemuda berpakaian serba putih tiba di situ Tahan serunya kepada kelima orang itu yang segera menghentikan pengeroyokan mereka Mereka terengah-engah dengan tubuh basah oleh keringat dan babak belur Sedikitnya setiap orang sudah terpelanting dua kali dalam pengeroyokan itu Melihat kehadiran si baju putih, si kumis tebal cepat berseru girang Tantai hiap, cepat bantu kami menangkap mati musuh yang lihai ini Akan tetapi lima orang itu tertegun ketika melihat betapa orang yang mereka harapkan akan membantu mereka itu Kini berdiri berhadapan dengan gadis itu, saling pandang dan akhirnya pemuda berpakaian putih itu berseru girang Pemuda berpakaian putih itu bukan lain adalah Tan Sin Hong Baru kemarin ia bertemu dengan para pendekar Ketika para pendekar yang jumlahnya kurang lebih lima belas orang itu diketung dan dikeroyok Bahkan terancam oleh orang-orang Pak Kua Pai dan Pak Kulian Pai yang bersekutu dengan para pemerontak Sin Hong lantas turun tangan membantu mereka sehingga mereka berhasil mengusir musuh dari dalam hutan Dan semua pendekar mengagumi Tan Sin Hong yang mereka sebut Tan Tai Hiap, pendekar besar Tan Para pendekar itu adalah mereka yang berdatangan karena merasa penasaran ketika mendengar bahwa Tiat Leong Pang melakukan pemberontakan dan bersekutu dengan kaum sesat Pada waktu itu masih banyak lagi para pendekar yang berpencaran di sekitar daerah yang dijadikan Sarang Tiat Leong Pang Bersiap untuk menggempur kaum sesat yang berkumpul di atas apabila saatnya tiba Mendengar betapa gadis itu menyebut Susiok, Paman Guru, kepada Sin Hong Tentu saja para pendekar itu terkejut dan melongo Sin Hong lalu menoleh kepada mereka Airh, sobat-sobat sungguh kurang cermat Nona ini adalah Nona Kau Hang Li, seorang pendekar wanita yang tinggi ilmunya Bagaimana kalian sangka ia seorang matemata pemberontak? Kau Hang Li mengerling ke arah si kumis tebal dan kawan-kawannya sambil tersenyum Habis, kalian tidak memberi kesempatan kepada aku Datang-datang kalian menuduh aku matematimu Susi Jadi aku menjadi marah dan ingin menguji kalian Si kumis tebal dan teman-temannya menjadi malu Dan dengan muka merah mereka memberi hormat Dipimpin oleh si kumis tebal yang berkata Maaf, maaf, karena tidak mengenali hiap, pendekar wanita Maka kami berlaku kurang hormat Matelumlah, baru kemarin kami diserang oleh gerombolan pemberontak Maka tadi kami menyangka lihiap seorang di antara mereka Maaf Sudahlah, berkata Hang Li Aku yang minta maaf Susiok, bagaimana engkau bisa berada di sini? Sin Hang memandang kepada lima orang itu dan berkata Harap kalian suka memberi kesempatan kepada kami untuk bicara berdua Lima orang itu menganggup Matelum Mereka pun berlomcatan masuk ke dalam hutan dan menghilang di balik batang-batang pohon Sin Hang lalu menghampiri Hang Li Bagaimana, Nona, apakah selama ini engkau baik-baik saja? Aku harap kedua orang tuamu juga berada dalam keadaan selamat dan sehat Katanya dengan sikap sopan K.O. Hang Li cemberut Susiok, bagaimana si hengkau ini? Bukankah engkau ini murid Kong Kong, jadi engkau adalah sete dari ayahku dan karena itu, engkau ini susiokku dan aku masih terhitung keponakanmu sendiri, murid keponakan Mengapa engkau masih menyebut aku Nona-Nona segala? Lupakah engkau bahwa namaku Hang Li? K.O. Hang Li Menghadapi berondongan serangan ini, Sin Hang jadi tersipu Bagaimanapun juga, ia seorang pemuda yang tidak biasa berhadapan dengan wanita, apalagi yang galak dan lincah seperti Hang Li ini Dalam hal kelincahan, kejenakaan dan kegalakan, gadis ini rupanya menjadi saingan berat dari Sumalian Habis, aku harus menyebut apa kalau bukan Nona? Memangnya seorang susiok hendak dijadikan bujang maka menyebut Nona kepadaku? Sebut saja namaku Mana aku berani? Kalau tidak berani, sudahlah Kita tidak usah bicara Aku tidak sudi kau sebut Nona gadis itu membalikan tubuhnya dan cemberut Melihat ini, Sin Hang cepat meloncat ke depan gadis itu Baiklah, Hang Li Sebenarnya, aku sendiri pun merasa tidak enak kalau kau sebut susiok Usia kita sebaya, dan paling banyak aku lebih tua 1-2 tahun darimu, akan tetapi kau sebut Paman Guru Itu kan keharusan Kalau aku tidak menyebut susiok padamu, tentu ayah akan marah Sudahlah Susiok, engkau belum menjawab Bagaimana engkau bisa berada di sini? Aku pun heran menjumpaimu di sini, Hang Li Bukankah engkau berada di rumah orang tuamu ketika aku pergi dari sana? Kau dulu bercerita, baru aku akan menceritakan pengalamanku Kata Hang Li sambil duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari dalam tanah Sin Hang lalu mengambil tempat duduk di atas batu besar Keduanya berhadapan dan saling pandang Sin Hang lalu menceritakan pengalamannya secara singkat, dan pertemuannya yang terakhir dengan Sumalian Betapa dia dan gadis itu sudah pernah memasuki sarang piat liongpang dan berhasil menolong WE CHWA Akan tetapi gadis itu tewas oleh luka-lukanya Dia pun menceritakan tentang kemunculan Gu Hang Beng yang kemudian dibantu oleh Sumalian Untuk menyampaikan tugas dari pimpinan pemberontakan yang terpaksa harus dilakukannya Demi menyelamatkan dua orang kawannya yang menjadi sandera Aku sendiri ingin menyelundup ke dalam sarang gerombolan itu Aku hendak mencoba menyelamatkan dua orang sandera itu Di tengah hutan ini, kemarin, aku melihat para pendekar diserbu para anggota gerombolan yang dibantu oleh banyak tokoh sesat yang pandai Kami berhasil mengusir mereka dan aku lalu bergabung dengan para pendekar untuk menghadapi para tokoh sesat yang membantu pemberontakan Nah, demikianlah pengalamanku sampai aku melihat engkau sedang mempermainkan beberapa orang teman pendekar itu Hong Li menarik napas panjang Ah, kiranya semua telah berada di sini Gu Hang Beng masih suhengku sendiri karena gurunya, Paman Sumat Chiang Bun adalah adik ibuku Sumalian adalah adik misanku sendiri Akan ramai nanti di sini kalau begitu dan aku gembira sekali mendengar mereka semua turun tangan hendak menentang kaum sesat yang bersekutu dengan pemberontak Aku sendiri, setelah engkau pergi, susiok, masih merasa penasaran Aku lalu pergi dari rumah dengan maksud mencari para penyerbu istana gun pasir seperti yang Paman ceritakan itu, terutama Sin Kiam Moli Jejaknya menuju ke sarang Tiat Leong Pang ini, maka aku sampai pula di tempat ini Memang benar dia merupakan seorang di antara tokoh sesat yang bersekutu dengan Tiat Leong Pang Sin Hang lalu menceritakan keadaan Tiat Leong Pang yang sangat kuat, terutama sekali karena ternyata gerombolan pemberontak itu telah bersekutu dengan Panglima Pasukan Pemerintah yang bertugas jaga di Benteng Utara tidak jauh dari situ Ah, kalau begitu kebetulan sekali Aku dapat membantu para pendekar menentang kaum sesat yang membantu pemberontakan Juga sekalian dapat menuntut balas atas kematian kakek dan nenekku dari Sin Kiam Moli dan kawan-kawannya Kata Hang Li penuh semangat sambil mengepal tinju Sin Hang menarik napas panjang Hang Li, jangan engkau mengira bahwa aku tidak berduka karena kematian ketiga orang buruku Akan tetapi justru dari merekalah aku menerima pelajaran Bukan hanya ilmu silat, akan tetapi gemblengan batin sehingga aku berhasil melenyapkan dendam dari hatiku Kalau sekarang aku menentang Sin Kiam Moli dan kawan-kawannya Bukan karena aku mendendam kepada mereka Melainkan karena mereka adalah orang-orang jahat yang sudah selayaknya ditentang agar tidak banyak jatuh korban keganasan mereka Dan juga aku harus dapat merampas kembali Cui Beng Kiam dan Bantok Kiam Dua buah pedang pusaka milik Istana Gulun Pasir yang dirampas mereka Karena selama pedang-pedang itu berada di tangan mereka Maka kejahatan mereka akan meningkat dan dua buah pusaka itu tentu hanya akan dipergunakan untuk kejahatan Hang Li mengangguk Tadinya aku memang merasa penasaran sekali, Susyok Kedua orang kakek dan nenekku, juga kakek Wantek Hoa tewas di Gurun Pasir Akan tetapi Susyok sebagai murid tunggal dan terakhir mereka Tetap hidup dan agaknya tidak hendak membalas dendam Akan tetapi sekarang aku mengerti dan aku setuju dengan pendirianmu Memang aku pun sudah seringkali mendengar dari ayah dan ibu betapa buruknya membiarkan dendam meracuni batin kita sendiri Akan tetapi bagi aku, kalau mengingat betapa jahatnya mereka dan betapa kakek dan nenek yang sudah tua itu mereka serbu dan mereka bunuh Betapa sukarnya untuk tidak menjadi sakit hati dan membebaskan hati dari dendam Sin Hang mengangguk pula Aku tidak menyalahkanmu, Hang Li Memang kelemahan seperti itu adalah manusiawi Akan tetapi jika kita sudah tahu bahwa hal itu merupakan suatu kelemahan dan kekeliruan Maka sudah selayaknya kalau kita menghilangkannya, bukan? Aku sendiri kehilangan orang tuaku yang menjadi korban kejahatan orang lain Dan ternyata pembunuh ayahku juga berada di sini Karena pembunuhan itu dilakukan sebagai akibat dari usaha pemberontakan Tiat Leong Pang pula Sin Hang kemudian menceritakan tentang keterangan terakhir Kwe Chihawa yang telah dapat membongkar rahasia pembunuhan Tan Piawosu Dua orang muda itu terus saja bercakap-cakap dengan asik sekali Seperti dua orang sahabat lama yang baru saja saling bertemu setelah lama berpisah Barulah mereka terkejut ketika ada dua orang gagah berlari-larian dari dalam hutan dengan wajah agak pucat dan napas mereka yang memburu Celaka, Tantai Hiap Kami diserbu dari arah selatan Musuh kami lihai bukan main sehingga ada beberapa orang saudara kita yang sudah roboh Cepat, harap bantu kami, Tantai Hiap dan Li Hiap Kalau tidak, kami semua akan celaka Tanpa menanti keterangan lainnya lagi, tubuh Sin Hang berkelebat diikuti oleh Hang Li Keduanya berlari cepat sekali memasuki hutan dan Hang Li hanya mengikuti Sin Hang karena dia masih belum mengenal jalan sama sekali Sin Hang berlari cepat menuju ke perkampungan darurat yang dibuat oleh para pendekar di dalam hutan itu Banyak para pendekar dari berbagai kalangan yang berdatangan ke arah daerah utara, tempat pemberontakan Tiat Leong Pang terjadi Mereka tertarik bukan untuk mencampuri pemberontakan itu, karena bagaimanapun juga, tak ada pendekar yang dalam hatinya membela pemerintah penjajah Mereka berdatangan untuk menentang kaum sesat yang kabarnya memimpin pemberontakan, karena mereka semua maklum bahwa jika kaum sesat yang memberontak dan berhasil berkuasa, maka rakyat akan lebih celaka lagi, lebih sengsara daripada kalau kekuasaan dipegang penjajah mancu Bukan hanya di hutan itu saja terdapat para pendekar yang membuka perkampungan darurat Di situ hanya berkumpul belasan orang pendekar Di tempat-tempat lain bahkan terdapat lebih banyak persembunyian para pendekar yang juga saling menggabung dan siap menghadapi para tokoh sesat Ketika Sin Hang dan Hang Li yang jauh mendahului kedua orang pendekar itu tiba di perkampungan di dalam hutan Mereka melihat bahwa belasan orang pendekar sedang diketung dan dikeroyok oleh 20 lebih orang yang dilihat dari pakaian mereka adalah orang-orang Mongol yang tinggi besar Dan mereka dipimpin oleh seorang Tosu dan seorang nenek bongkok Kedua orang inilah yang amat lihai Tosu itu bertubuh pendek berkepala botak, usianya sudah 60 tahun lebih dan dia memainkan sehelai sabuk kain yang ujungnya dipasangi pisau Adapun nenek itu bertubuh bongkok kurus, kulitnya hitam dengan muka buruk berkeriputan Usianya juga 60 tahun lebih, tangannya memegang sebuah tongkat hitam butut Nenek ini tak kalah lihainya dibandingkan Tosu itu, dan sepak terjangnya ganas sekali, membuat para pendekar kocar kacir dan terdesak hebat Sin Hong dan Hong Li tidak mengenal siapa mereka, akan tetapi maklum bahwa kedua orang itu memang lihai sekali, dan agaknya, melihat bahwa mereka memimpin orang-orang Mongol yang ganas dan kasar menyerang para pendekar Mudah diduga bahwa mereka tentulah kaki tangan pemerontak Memang dugaan mereka sungguh tepat karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pembantu Tiat Leong Pang Sedangkan pasukan kecil Mongol itu adalah sebagian dari 500 lebih orang pasukan Mongol yang dipimpin oleh agakai dan sudah berkumpul di sarang Tiat Leong Pang Kakek itu bernama Ho Yang Chu, seorang tokoh Pat Kuapai yang banyak melakukan kejahatan, satu di antara para tokoh Pat Kuapai yang membantu pemberontakan itu Adapun nenek itu adalah Heksin Kuibo, seorang datuk sesat yang lihai pula Dua orang ini memang bersahabat dan pernah kita jumpai mereka ketika mereka melakukan serangan terhadap keluarga Beng San Siangeng di puncak telaga warna pegunungan Beng San Untunglah pada waktu itu muncul Sumalian yang lalu membantu keluarga pendekar itu mengusir dua orang kakek dan nenek ini Pada waktu itu mereka berdua menyerang keluarga Beng San Siangeng bukan saja untuk mengganggu keturunan keluarga Pulau Es itu Juga karena Heksin Kuibo hendak menculik Gak Chiang Hun, putra Beng San Siangeng yang baru berusia 10 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!